Iya assalamualaikum warahmatullah ketemu lagi dengan channel saya Ini adalah motor makhluk guys, sebut kita cek ya Oh iya siap Oh pengapian tak mau kerjalan pak ya Kerjalan tiba-tiba masuk Oh iya Motor Honda Beat Pembangkak harus dibengkelnya di bongkar-bongkar di bengkelnya Oh iya siap Nanti kita akan cek guys ya Ini kerjaan masih agak lumayan banyak Harus sabar Ini lagi di cek kabelnya guys ya Ini belakang udah beres Mau di cek depannya ini Strumnya belum connect Tapi ini ada motor lagi naik mobil guys Kita cek Kenapa pak guru Kenapa pak guru Oh Gede teriang sama Mau minum aqua mau buat pak sopir mau Nanti kita cek teman-teman ya Ini mas ojennya gak berangkat ini lagi ada acara Kita cek satu-satu dulu ini Pengapiannya hilang Akhirnya konslet Ya oke teman-teman ini Echunya Sudah datang ya Ini motor Echunya sering mati Teman-teman Ini Sudah diganti di bengkel orang Sudah dua kali Tetap mati aja Langsung dibawa kesini Mudah-mudahan beres teman-teman Oke Echunya matian guys ya Sudah dua kali ganti Echu Mati lagi Mati lagi Kita akan cek Permasalahnya dimana Ya nanti kalau ganti Echu lagi pun Nanti takutnya mati Kalau kita gak cek dulu Ini mas ojen mas Ya ini kondisinya seperti ini Ya di kontak Ini gak ada setrum ke depan Ini Echunya Echu baru ya Yang kedua ini Kalau Echu yang pertamanya ini Ini teman-teman Ini dari orangnya Ini Echu yang pertama Ini Echu kedua Kita matikan kontaknya Kita coba pakai Echu yang pertamanya ya Kita colokkan Ya sampai bunyi klik Kemudian kita akan kontak Ini lelona Jangan ngebut Setelah kontak Ini bisa nyala ya Cuma ini ada kedipan disini Ya Kedipannya Satu panjang Dua pendek Kedipan dua belas Ini pulpam tidak dengung Dan pengapian pun hilang ya Kita akan lepas Ini kalau pakai Echu ini Stutter masih jalan Cuma pengapian hilang Ada kedipan Ini kalau pakai Echu yang ini Tidak nyala sama sekali ya Kita akan ganti Echunya yang baru Ya Ini Echu barunya teman-teman Ini belinya inden ya Lama Sekitar satu mingguan Karena disini Stoknya tidak ada Di toko-toko Sudah diubak-ubak Tidak ada Ini Pesannya di dealer resminya Ya Kita akan buka Ini Echu yang baru Dari dealer Ya Kodenya keempat enam Ya Ini persis sama yang Echu yang kedua Yang telah mati Kita akan langsung colokkan Ya Kita kontak Ini pulpam dengung Ya Ini kedipan hilang Kita nyalakan Ya Motor langsung nyala Ya Tapi ini bisa jadi Nanti Echunya bisa mati lagi Kalau tidak kita cek Ya Kita akan cek kiproknya Teman-teman ya Ini lagi Latornya kita cek Ya Kita cek dulu Tegangan di aki Ini aki Ini sering tekor Ya Ini awalnya Akinya mati ya Tapi motor Dipaksa jalan Akhirnya CDI jebol Ya Echunya jebol Teman-teman Ya Ini awalnya Aki mati Tapi dipaksa jalan Akhirnya Echu jebol Ini beli dua Sampai orangnya juga Ini beli aki baru ya Beli aki baru juga Ini yang baru sudah dipasang Ini yang lamanya Ini habisnya sudah jutaan Teman-teman orangnya Ini aki yang lama Ini aki baru Kita akan cek tegangan Akinya ya Ini agar Tidak kejadian Pegang mas Satunya Ya selector Di DC50 Kita cek Kabel merah Ke plus aki Kabel hitam Ke min aki Ya Lihat tegangannya Ini 12V ya Walaupun kita gas Tetap segitu Ya Tapi kita akan Cek di bagian Kiproknya Ya Oke mas Di bagian Pengisian Kiproknya Ini pasti Tegangannya Dia akan Lebih besar Hitam ke Masa Warna Hijau Satunya ke merah Ya Tuh Teman-teman Ya Ini belum digas Aja Udah Ke 13 Ya Ini bisa naik lagi Kalau akinya Dilepas Ya Tapi saya Tidak berani Ya mempertaruhkan Ecu Ini Dengan melepas Baut aki Ya Nanti Ecu-nya bisa Kebakar lagi Ya Jadi Takutnya bisa Merugikan ya Nanti bisa Ecu-nya bisa Cepul lagi Yang jadi Permasalahan adalah Di Kiproknya ya Di regulatornya Ini Pengisiannya Di atas 14 Ya Di atas 14V Jadi Overcharger Ya Terlalu Besar Pengisian Keakinya Jadi Aki pun Tidak bakal Bisa ngisi Ya teman-teman Jadi Kalau kejadian Seperti ini Ecu sering Ecu sering mati Yang harus diganti Adalah Kiprok Sama aki Sama Ecu yang mati Tersebut Ya Kita udah Beli Ya Ini Kiprok Yang barunya Ini Lightwater Yang baru Ya Bentuknya Seperti ini Sama Seperti Yang bekasnya K25 Coba Focus Kas Mas Ini Kodenya K25 Ini Juga Sama Ya K25 Kita Akan Lepas Coba 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 Bungkusnya Ini Harganya Di atas 300 ribu Teman-teman Kalau Ada Yang Di bawah 300 ribu Yang Ori Berarti Itu Barangnya Bukan Ori Ya Bisa Jadi KW Kita Lepas Kita Pasang Kiprok Yang Barunya Oke Kita Akan Nyalakan Ya Kemudian Kita Akan Cek Tegangannya Di Kiprok Nya Tabel Hitam Di Di Masa Dan Satunya Di Merah Ya Tuh Lihat Teman-teman Ya Ini 12 Volt Ini Di Di Gas Keras Keras Dia Nggak Bakal Naik Ini Stabil Ya Kalau Tadi Ini Belum Digas Sudah Mau Naik Di Atas 14 Ini Sangat Bahaya Sekali Ngerinya Kalau Nggak Kebenaran Bisa Kebakar Lagi Echunya Ya Karena Echunya Sangat Mahal Ini Teman-teman Yang Ori Kalau Di Tempat Saya Ini Sekitar 700 ribu Kalau Tempat Tempat Teman-teman Mungkin Ada Yang 500 Lebih Ada Yang 600 Tapi Di Dan Saya Ini Harganya 700 An Terus Barangnya Harus Inden Teman-teman Jadi Sebetul Itu Teman-teman Semoga Paham Kalau Echunya Sering Mati Kita Perhatikan Di Kiprok Sama Di Aki Agar Tidak Menghabiskan Uang Yang Jutaan Teman-teman Aki Harus Dirawat Pertama Sebelum Kejadian Semua Ini Diganti Aki Harus Dirawat Kalau Akinya Sewak Sudah Di Atas Umur 3 Tahun Jangan Dibiarkan Jangan Diengkol Hidupan Dengan Diengkol Itu Nanti Kiprok Nye Jebol Kiprok Nggak Kuat Akhirnya Ngasih Setrum Yang Lebih Besar Ke Ecu Akhirnya Ecu Kebakar Teman-teman Seperti itu Buat Pemilik Honda Bit Atau Motor Injeksi Yang Zaman Sekarang Jangan Dibiarkan Seperti Motor Motor Dahulu Seperti Supra X Yang Masih Karbu Grand Itu Nggak Ada Akinya Juga Tidak Masalah Karena Sistem Pengapinya AC Kalau Ini Sudah DC Dari Aki Aki Soak Maka Harus Siap Keluar Uang Jutaan Seperti itu Teman-teman Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Bantu Subcribe-nya Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Manta